Intro 2. Daerah Istimewa Kalimantan Barat Daerah Istimewa Kalimantan Barat berlangsung dari tahun 1946-1950. Daerah Istimewa Kalimantan Barat adalah satuan kenegaraan yang tegak sendiri dalam lingkungan Republik Indonesia Serikat yang berkedudukan sebagai daerah istimewa. Daerah Istimewa Kalimantan Barat dibentuk oleh pemerintah Sipil Hindia Belanda pada 28 Oktober 1946 sebagai Dewan Borneo Barat dan mendapat kedudukan sebagai daerah istimewa pada 12 Mei 1947. Daerah Istimewa Kalimantan Barat meliputi Swapraja Sambas, Swapraja Pontianak, Swapraja Mampawah, Swapraja Landak, Swapraja Kubu, Swapraja Matan, Swapraja Sukadana, Swapraja Simpang, Swapraja Sanggau, Swapraja Tayan, Swapraja Sintan, Neo Swapraja Meliau, Neo Swapraja Pino, dan Neo Swapraja Kapuasulu. Kepala daerah istimewa Kalimantan Barat adalah Sultan Swapraja Pontianak, Sultan Hamid II. Sebelum 5 April 1950, daerah istimewa Kalimantan Barat bergabung dengan negara bagian Republik Indonesia, RI Yogyakarta. Kini wilayah daerah istimewa Kalimantan Barat menjadi provinsi Kalimantan Barat yang telah dibentuk pada tahun 1956. Berada di Pulau Kalimantan, provinsi ini berada berbatasan dengan Sarawak di bagian utara, di bagian selatan, berbatasan dengan Kalteng, Kaltim di bagian timur, dan Laut Natuna dan Selat Karimanta di bagian barat. Dengan lambang provinsinya terdapat perisai segi enam, dihiasi mandau juga keris, dan garis melintang menggambarkan garis lintang katulistiwa, kobaran api yang berarti semangat juang, serta simbol kapas dan padi yang mengartikan kemakmuran. Memiliki 12 kabupaten dan 2 kota, dengan Pontianak sebagai ibu kota provinsi. Kalimantan dijuluki Pulau Seribu Sungai, karena memiliki amat banyak sungai, yang sebagian menjadi penghubung ke pulau-pulau kecil, yang sebagian tidak berpenghuni. Hutan Kalimantan Barat kini sekarang tersisa 8,2 hektare, karena sebanyak 124.956 hektare lainnya sudah mengalami deforestasi, alias penghilangan hutan. Luasan ini hampir dua kali luas Jakarta pada periode 2015 hingga 2016. Dengan laju deforestasi, 42.000 hektare hutan per tahun akibat alifungsi lahan untuk investasi. Menjadi yang tertinggi di antara provinsi-provinsi lainnya, potensi pertanian dan perkebunannya sangat melimpah, dari padi hingga jagung. Namun, kelapa sawit yang hingga tahun 2012 paling banyak, mencapai 1,6 juta hektare. Perusahaan sendiri membangun dua hubungan dengan petani. Pola pertama adalah kemitraan yang hanya memberi 3,3 ons beras per hari per orangnya. Yang kedua, petani sawit binaan PTPN ke-13 hanya 6,6 ons beras per hari per orangnya. Lebih parah dari zaman tanam paksa Jepang ya. Untuk industri ada 721 unit tambang dengan luasan 5,07 juta hektare lebih yang tersebar di 12 kabupaten. Sedangkan untuk kekayaan lautnya sangat melimpah, mengingat kalbar berbatasan dengan Laut Natuna, Laut Jawa, Selat Karimata, dan Semenanjung Malaysia. Masyarakat pesisirnya sendiri penghasilan utamanya adalah hasil laut. Keluarga pesisir yang didominasi bangsa Melayu dari Sambas, Kayong Utara, Ketapang, Mompawah, hingga ke kota Pontianak. Sedangkan di bagian pedalaman, seperti yang terjadi di hampir semua wilayah Kalimantan, didominasi oleh orang Dayak. Dari Landak, Bengkayang, Sanggau, Sintang, Sekadau, hingga Melawi. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!